Kemudian yang ketiga, sisi kesamaannya, ketika seseorang dia berinteraksi dengan air, apalagi kalau dia mencuburkan diri ke dalamnya, pasti dia akan pembahasannya. Eh, kalau nggak pembahasannya jangan main air, kalau tak mau terbakar jangan main api, kan gitu. Jadi tidak mungkin seseorang yang berinteraksi dengan air, tapi dia tidak menarami kemasaran. Eh, mustahil. Suci piring yang basah tanah kita, tanah tercipa ke baju kita, tercipa keayaan, ya, dan seterusnya. Seperti itulah penumpangan dunia ketika seseorang berinteraksi dengan air, apalagi tenggelam dengan dunia, pasti dia akan kecipratan dan basah dengan dunia yang tersebut. Jelas? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sisi kesamaan, dunia dengan air, air itu akan bermanfaat pada kadar yang tepat, pada kadar tertentu. Baru dia akan bermanfaat. Tapi kalau tidak ada air yang berlebihan, ya, debit air yang terlalu besar, curah hujan yang beras, Ini apa yang akan terjadi? Ini bukan bencana, banjir, lompasor, dan seterusnya. Ya. Nah, itulah. Ya. Kalau air terlalu banyak, akan mengundangkan masalah. Dunia pun demikian, ketika sesalahan mengambil dari dunia ini sejumlahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi, kalau ada perlebihan, itu akan membinasakannya. Membuat dia lalai dengan tujuan penciptaan dari dunia, lalai dari ibadat, lalai terhadap kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk urusan dunia ini saja. Ya. Sibuk kerja dengan urusan dunia, bayangkan misalnya dia punya rumah. Bukan cuma satu. Tapi ada lima, ada sepuluh, ada dua puluh. Ya. Atau dia punya kendaraan yang banyak. Mobilnya ada sekian. Ada sepuluh, motornya ada sekian. Ya. Tentunya banyak sekali yang harus diurus. Urus perawatannya, servisnya. Urus surat-suratnya. Urus pajaknya. Urus untuk merawat hariannya. Sehingga waktunya untuk akhirat semakin sedikit dan semakin berkurang. Kerana sudah habis waktunya untuk dunia yang dia miliki. Jadi air akan menjadi bermanfaat ketika sesama mengambil secukupnya. Begitu juga dengan dunia ini Dunia akan menjadi bermanfaat Kalau sesama mengambil dengan secukupnya Tapi kalau berlebihan Ini akan membawa bencana Gelas? Nah ini menurut pendapat pertama Jadi di ayat ini Ayat yang 45 Allah SWT Membelikan perubahan kehidupan dunia Itu dunia Ayat 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 Ayat